Sementara itu daerah gambut Kabupaten Banjar dinilai paling rawan terjadinya bangunan Ambruk. Hal itu jadi kuas padan termasuk polsek gambut yang akan intens memantau setiap bangunan di wilayahnya. Insiden Ambruknya bangunan Alfamart di Jalan Ahmad Yani, km 14 Gambut, Kabupaten Banjar yang menewaskan 5 orang senin pekan tadi menjadi perhatian khusus polsek gambut. Konstruktor tanah rawa berair di wilayah tersebut ditambah bangunan yang melanggar izin. Diduga jadi penyebab runtuhnya bangunan. Tak ingin kejadian serupa kembali terulang, pihak polsek gambut pun intens melakukan pengawasan seluruh bangunan di wilayah setempat. Pasalnya, di kecamatan Gambut dinilai paling rawan Ambruk karena banyak bangunan dengan kondisi miring. Sebetulnya, perda banjar tidak memulihkan bangunan yang diuruk. Konstruksinya harus kuat. Jadi, untuk menghindari tersebut sebelum melakukan pembangunan jingkat lebih dari satu, sejauhnya apa? Koordinasi lah. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita koordinasi dengan dinas terkait tentang bangunan-bangunan yang akan mendirikan di wilayah pose gambut, terutama dengan dinas terkait, terutama dengan Bapak Camat sewaktu menunjukkan IMB bangunan. Data pemerintah daerah ada sekitar 100 bangunan dengan kondisi miring dan rawan Ambruk yang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 16 hingga 17 gambut Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Suhardian Airis melaporkan.